Halo Sobat Kompas Salam Dunia, apa kabar? Selamat wayakir buat Putra Cianyur, Ahmad Ripai, Gali Hardi, Piki Rizki, Asep Daseng, Miko8047, Apipah MDR, Cepinugraha, Mas Huru Widodo, Muhammad Maulidin, Latif Lim FND, Channel Awal, Andi Nur Iksan Panggo, dan DR1206. Selamat wayakir juga buat Sobat Kompas yang belum ke absen, nanti kita absen di film-film berikutnya ya. Nah Sobat Kompas, kalian pasti sangat familiar dengan nama McDonnell atau McDee, tapi mungkin sebagian dari kalian tidak tahu sejarah dari McDonnell tersebut. Siapa pencetusnya, siapa yang membesarkan nama itu, dan juga kisi-kisi dibalik nama tersebut. Dan kali ini saya akan merangkum kisahnya buat kalian, dan tentu saja film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Tapi sebelum ke alur cerita, seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia, The Founder, Selaketan. Di awal film kita bertemu dengan aktor utama kita di film ini namanya Ray Kroc. Dia adalah seorang sales mesin makanan yang setiap harinya menawarkan mesin-mesin itu pada setiap restoran. Ya, sebagai seorang sales, pastinya si Kroc harus pandai ngebacot agar orang-orang tertarik membeli barang yang dia tawarkan. Dia menjelaskan kalau mesin yang dia tawarkan ini dapat membantu pekerjaan si owner menjadi lebih gampang, cepat, dan pastinya tidak akan membuat pelanggannya menunggu lama. Bahkan dia mengeluarkan istilah ayam dan telur sebagai suple dan demand. Semakin banyak telur, maka akan semakin banyak ayam yang lahir. Dan semakin banyak ayam, maka akan semakin banyak telur yang dihasilkan. Jadi, bila si pemilih KP ini membeli lima mesin darinya, maka produksinya akan semakin banyak dan permintaan pasar akan semakin meningkat juga. Wow, sales gitu loh. Namun sayangnya, meskipun udah ngebacot panjang lebar ngeluarin istilah tek-tek bengek, si pemilih KP Bajigur ini tetap tidak mau membelinya. Membuat si Krok kesel, kalau gak akan belimah bilang atuh dari awal, nyet-nyet. Alhasil, si Krok pun membawa kembali mesin itu, lalu diam di mobil sambil menunggu pesanan makanannya. Namun, karena pesanannya lama datang, akhirnya dia memutuskan untuk caw saja dan pergi ke restoran lain menjajakan mesin passbootnya. Tapi lagi-lagi, si pemilih restoran tidak tertarik, bahkan menyuruhnya pergi sebelum ceramah. Sebelum melanjutkan perjalanan ke barat, Krok kembali memesan makanan, tapi lagi-lagi mengecewakan. Udah mah lama, yang datang juga gak sesuai dengan pesanannya. Minta bang Krok ketan, yang datang malah nasgor. Krok menghubungi istrinya kalau dia belum bisa pulang ke rumah, karena masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Setiap malam sebelum tidur, Krok selalu memutar kaset motivasi untuk diarenungkan. Isinya kira-kira mungkin seperti ini. Orang yang gigih dan mempunyai tekad kuat akan mengalahkan orang yang berbakat, mengalahkan orang yang berpendidikan, bahkan mengalahkan orang jenius sekalipun. Dalam artian, modal pintar saja tidak akan cukup tanpa ditopang dengan tekad dan praktek di lapangan. Berbeda dengan orang gigih yang akan terus mencoba meskipun gagal, tapi kegagalan itu akan dia jadikan sebagai pelajaran. Keesokan harinya, seperti biasa, Krok menawarkan mesin passputnya ke setiap restoran, namun lagi-lagi tak ada yang mau beli. Krok pun menelpon kantor, lalu menanyakan list-list restoran yang harus dia kunjungi lagi. Namun tiba-tiba dia mendapat kabar ada salah satu tempat burger yang memesan enam mixer sekaligus. Krok tentu saja tidak percaya, karena seperti yang kalian tahu, jual satu aja susahnya minta ampun. Untuk memastikannya, si Krok meminta nomor pemilik tempat burger itu, lalu segera menghubunginya. Si penerima telepon menawarkan Krok mau bicara dengan siapa, karena pemilik burger ini ada dua orang, yakni Meg dan juga Dick. Krok pun bicara dengan Dick dan menanyakan apakah benar tempat burgernya memesan enam mixer. Dick menjawab salah, bukan enam, tapi delapan. Jelas dong si Krok kaget, segera meminta alamatnya, karena ini adalah rekor penjualan terbanyak buat dirinya. Wah, jangan-jangan semalam mimpi dikejar-kejar janda ini, Maya. Namun, pas ngeliat peta, ternyata jarak dari tempat si Krok ke tempat itu lumayan jauh. Tapi gak masalah, sehingga penting, fullus. Singkatnya, Krok tiba di tempat burger McDonald itu, bukannya langsung menemui pemiliknya, tapi dia malah ikut ngantri karena penasaran. Krok dibuat terkejut karena makanan yang dia pesan bisa langsung dapat hanya dalam kurun waktu 30 detik saja, tidak seperti di tempat-tempat yang dia kunjungi sebelumnya. Hanya saja dia bingung pesan makanan, tapi kok gak dikasih piring sama Senok. Memperhatikan setiap orang bagaimana cara memakannya. Tak berapa lama, datanglah seseorang menanyakan bagaimana rasa hamburgernya. Krok menjawab bahwa ini adalah hamburger terenak yang pernah dia makan. Dan setelah tahu kalau si Krok ini sales mixer, Meg, satu dari dua pemilik McDonald ini, mengajaknya berkeliling dapur. Makanya berkeliling dapur, aku ingin untuk turun. Tidak, teman-teman. Meg menjelaskan inti dari konsep McDonald ini adalah kecepatan, membuat orang merasa dilayani, dan tak membuang-buang waktu hanya untuk mengisi perut. Dan inilah di adik si Meg yang sebelumnya bicara dengan Krok. Karena takjub dengan semua yang dilihatnya, Krok ingin mengajak dua kakak beradik ini makan malam. Dan ingin mendengarkan kisah mereka ketika pertama kali merintis McDonald ini. Malamnya, Meg mengaku kalau awalnya dia terjun di dunia verfilman, begitu pun dengan Dick yang menjadi kru film, tapi bagian supirnya di Columbia Picture. Setelah punya modal, mereka membeli tanah di daerah Arcadia dan membangun sebuah bioskop. Sayangnya, usaha bioskopnya tak berjalan lama, lalu mereka beralih menjadi pengusaha restoran. Nah, karena penduduk Arcadia mah sedikit, mereka memutuskan untuk pindah ke San Bernardino, salah satu wilayah di California. Uniknya, mereka memindahkan bangunan keramatnya dengan cara membagi dua agar mobil bisa masuk melewati jembatan layang yang ada di daerah tersebut. Nah, pas waktu awal-awal pindah nih Sobat Kompak, menu mereka itu sangat banyak, termasuk urap jengkol juga ada di sana. Namun, karena yang laris cuma ada tiga menu, burger, kentang goreng, dan juga milkshake, Akhirnya, mereka hanya berfokus pada tiga menu tersebut dan tetap sukses besar. Tapi mereka tetap nggak merasa puas karena mereka ingin membuat terobosan baru di dunia makanan, yakni soal kecepatan penyajian, yang tadinya 30 menit harus menjadi 30 detik. Alhasil, ketika tempat mereka lagi rame-ramenya, mereka malah tutup hanya karena ingin memperbaiki sistem dapurnya saja. Di mana Sidik menggambar sebuah denah yang mirip dengan lokasi dapurnya di sebuah lapangan tenis. Tentu saja agar mengetahui seberapa cepat mereka dapat membuat pesanan. Dan terciptalah konsep McDonnell yang seperti sekarang ini. Sebelum tidur, Croc terus kepikiran dengan nama McDonnell, begitupun dengan konsep-konsep kakak beradik itu. Sehingga paginya... Dik tidak setuju karena sebelumnya mereka juga pernah mencoba namun gagal. Karena kendala di franchise adalah standar kualitas yang kebanyakan tidak sama dengan yang mereka terapkan. Membuat di kapok, apalagi tempat-tempat tersebut, menjual menu lain selain 3 menu andalan mereka. Jadi mereka berpikir lebih baik mengelola satu tempat tapi standar kualitasnya terjaga daripada banyak tapi gak keurus. Satu lagi yang Croc suka dari ide mereka, yaitu lengkungan emas dari bangunan mereka yang terdapat di salah satu franchise mereka di Phoenix. Singkatnya, Croc pulang ke rumah lalu menceritakan tentang McDonnell pada istrinya. Tapi istrinya yang bernama Ethel itu biasa-biasa aja, malah menyuruh Croc agar tidak terlalu sibuk dan lebih baik menikmati hidup saja. Lagian, harta yang mereka miliki sekarang sudah lebih dari cukup buat bekal masa tua mereka. Namun Croc tak setuju karena dia masih punya banyak ambisi. Awas Croc, hati-hati ee, karena ambisi itu datangnya dari setan. Ya maaf! Suatu ketiga di perjalanan, Croc sepertinya menyadari sesuatu saat melihat tanda salib dan bendera-bendera yang merupakan simbol kebersamaan. Mengingatkannya pada simbol lengkungan emas yang ada di bangunan McDonnell. Yang berarti tempat berkumpul. Alhasil, dia pun segera menemui McDonnell dan juga Dick, menceritakan keyakinan dirinya tentang McDonnell yang akan menjadi tempat berkumpul tidak hanya bagi keluarga saja, tapi juga bagi semua orang Amerika dan dunia. Tak hanya itu, McDonnell bisa jadi gereja baru buat orang Amerika dengan menyajikan santapan rohani dan juga jasmani. Awalnya, Dick tidak yakin takutnya Croc juga akan sama seperti yang lain tidak menuruti standar mereka. Tapi McDonnell punya ide bagaimana kalau mereka mengikat Croc dengan perjanjian hitam di atas putih agar Croc tetap mengikuti aturan mereka. Dengan begitu, Croc pun menandatangani perjanjian kontrak, lalu menggadaikan sertifikat rumahnya, kemudian memulai usaha franchise McDonnell pertamanya dengan membeli sebuah tanah pinggir jalan. Percekcokan mulai terjadi ketika Croc dengan ambisinya ingin segera membangun, tapi Dick ingin memastikan terlebih dahulu kalau standar bangunannya harus sama dengan konsep bangunan pusat. Tak hanya itu, June, asisten si Croc juga memberitahu bahwa Dick tidak menyetujui adanya endorse dari produk lain yang terpangpang di setiap sudut bangunannya, meskipun itu akan menghasilkan uang tambahan dari pendapatannya. Singkatnya, McDonnell-nya si Croc telah dibuka dan berhasil menyedot animo pecinta lolodok atau kuliner. Dia juga menyukai salah satu karyawannya yang rajin, ulet, dan jago banget masak burgernya, namanya... Suatu malam, Croc diajak istrinya pergi makan-makan bersama teman-temannya. Tapi si Croc justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengajak mereka berinvestasi di tempat McDonnell-nya. Masalahnya, berkembangnya cabang McDonnell si Croc tak serta-merta membuat Dick senang karena dia takut Croc tak bisa menjaga standar kualitas yang selama ini dia jaga. Dan benar saja, ketika Croc mengunjungi cabang yang lain, dia sangat marah karena tempatnya begitu berantakan dan cara penyajiannya pun terkesan asal-asalan wajik. Itu burgernya nyengsol, eik. Alhasil, dia pun melabrak rekannya yang malah santai main gatrik. Dan malamnya, kejadian kacau itu berlanjut di cabang-cabang yang lain. Suatu ketika, Croc melihat salah seorang Yahudi menawarkan Alkitab pada asistennya June. Dia lalu bertanya kenapa seorang Yahudi tapi menjual kitabnya orang Kristen. Pria bernama Leonard itu kemudian menjawab, Biasa, butuh duit. Lalu entah karena apa, Croc tiba-tiba saja mengajak Leonard kerjasama dan instingnya benar-benar bagus. Dimana Leonard bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, istrinya juga tak tinggal diam. Dia memberikan cendera mata buat anak-anak kecil berupa permen dengan merek McDonnell. Tentu saja itu berbanding terbalik dengan istrinya yang hanya bisa mati dol alias makan, tidur, modol. Nah, suksesnya si Leonard menjadi supervisor membuat si Croc ketagihan untuk merekrut orang-orang yang mempunyai dasar agama kuat. Karena menurutnya orang yang patuh pada agama, maka orang itu akan patuh pula pada standar di pekerjaan. Alhasil, dia pun mengunjungi tempat-tempat ibadah buat dia pekerjakan di cabang-cabang McDonnell-nya. Dimana banyak orang yang tertarik dan itu adalah keputusan tepat karena tak lama setelah itu, dia berhasil membuka banyak cabang dan puncaknya dia mendapat sambutan meriah dari warga Minneapolis yang sangat senang dengan kehadiran restoran hamburger tersebut. Nah, selanjutnya Croc membawa si Fred yang kini sudah naik jabatan untuk melobi seorang pengusaha restoran bernama Smith agar mau berinvestasi di cabang franchise-nya. Di sana, Croc juga melihat wanita cantik sedang bermain piano dan dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sialnya ternyata wanita bernama Yohan ini merupakan istri si Smith, calon mitra kerjanya. Tapi itu sih gak masalah, paling tidak untuk sementara dia bisa capar dulu dengan ikut nyanyi lagu kesukaan warga Amerika waktu itu berjudul Mira Santica. Namun besoknya dia mendapat kabar buruk dari June bahwa usaha franchise-nya mengalami kerugian karena biaya operasional lebih besar daripada keuntungan yang dia dapat. Croc pun segera menelpon Dick meminta negosiasi ulang tentang pendapatannya yang tadinya hanya 1,4% menjadi 4%. Apalagi sekarang dia sudah nunggak cicilan ke bank sebanyak 3 bulan. Jelas dong Sidik menolak karena 1,4% itu udah gede bila dibandingkan dengan mereka yang hanya 0,5%. Hal itu membuat Sidik murka karena dia merasa telah memelihara Serigala di kandang doma. Tapi si Meg masih ingin memberikan kesempatan pada Croc lagi pula mereka gak perlu takut karena semuanya sudah diatur dalam perjanjian hukum. Si Croc sendiri sebenarnya udah ngelola dengan baik bisnis franchise-nya hanya saja pengeluarannya pun ternyata lebih besar. Mau naikin harga jual jelas gak bisa karena wewenang itu ada di si Meg dan juga Sidik. Makanya dia kepikiran untuk membuat sedikit perubahan mengganti sesuatu yang dianggat memberikan beban operasional besar pada bisnisnya. Di antaranya biaya listrik yang digunakan untuk pendingin susu murni. Sepulang ke rumah dia diomelin istrinya karena Croc ternyata menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan sang istri. Istrinya tahu semua itu setelah pihak bank menelpon soal keterlambatan cicilan suaminya selama tiga bulan. Karena kesah diomelin istri si Croc kemudian pergi cari angin sambil curi-curi kesempatan bertemu dengan wanita yang dikaguminya. Nah selain cantik dan pandai bermain kecapi Croc mencintai Yohan karena dia termasuk wanita yang pintar dalam berbisnis. Itu terbukti dengan dirinya yang memiliki gagasan tentang penggunaan susu instan yang dapat menghemat biaya listrik di bisnis franchise mereka. Tapi tentu saja hal itu tidak bisa sembarangan karena mereka harus dapat persetujuan dulu dari Meg dan juga Dick. Dan ketika ditelepon Membuat si Croc lagi-lagi bingung apalagi bulan ini adalah peringatan terakhir dari bank. Croc coba datang menemui petugas bank dan meminta keringanan tempo namun tidak bisa. Di saat seperti itu seorang konsultan bernama Harry Soneborn menghampirinya dan menawarkan perombakan bisnis. Di kantor Harry menyebutkan bahwa Croc sama sekali tak mengenali bisnisnya sendiri. Harusnya Croc menubah McDonald menjadi bisnis properti bukan bisnis burger. Jadi kalau selama ini pewara laba harus mencari tanah sendiri dan membangun sendiri maka sekarang Croc lah yang harus menyediakan lahannya. Dan si pewara laba tinggal ngasih uang pembangunan pada si Croc. Artinya dia jadi memiliki dua keuntungan yang pertama dapat uang besar di muka dan yang kedua dia dapat keuntungan uang tiap tahun dari si penyewalahan. Dan yang paling-paling menguntungkan buat si Croc adalah bisnis properti ini akan menjadi perusahaan terpisah di luar kendali Meg dan juga Dick. Bahkan dia akan memegang kendali penuh atas semua pewara laba termasuk bank. Nah karena ide si hari ini masuk di akal dia pun setuju dan mulai mendekati para investor berikut bank sehingga terbentuklah franchise reality corporation yang berkonsep franchise restoran. Dan itu sangat sukses besar di mana pewara laba banyak yang tertarik sehingga Croc melakukan banyak pembangunan di hampir seluruh Amerika dan menjadikan McDonald sebagai ikon makanan orang Amerika. Bahkan gilanya lagi dia membeli tanah yang selama ini disewa oleh Meg dan juga Dick tempat McDonald pertama didirikan. Dick sempat menelpon si Croc tapi Croc menegaskan bahwa Meg dan Dick hanya punya kewenangan di dalam dapur saja dan di luar itu dialah yang punya kuasa. Intinya sekarang Croc punya kendali penuh dan dia berhak melakukan kerjasama dengan produk manapun yang dia mau dan dirasa akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaannya. Di antaranya mengganti bahan susu murni menjadi susu instan yang tinggal pakai es batu saja udah enak tanpa harus menyimpannya di dalam ruang pendingin yang memakan banyak biaya listrik. Nah karena udah menjadi bitra bisnis Croc dan Yohan pun semakin akrab tak hanya membicarakan soal bisnis saja tapi juga ke arah-arah yang lain. membuat Croc dan istrinya tidak harmonis lagi. Alhasil ketika mereka melakukan makan malam Croc membuat keputusan mengejutkan yaitu minta bercerai. Lalu Croc menemui pengacaranya dan bersedia memberikan rumah mobil ingon-ingon kebon sampel termasuk asuransi sebagai kompensasi untuk Ethel mantan istrinya itu. Tapi tidak dengan bisnis McDonald-nya. Tak hanya itu dia menemui seorang konsultan hukum untuk menghak patenkan nama McDonald menjadi nama perusahaannya. Wajik serakah nih orang ya. besoknya Croc mengirim paket yang isinya berupa susu instan berikut surat yang menyatakan bahwa dia akan membatalkan kontrak dengan pihak kedua kakak beradik itu dan akan mengambil alih McDonald sendirian. Jelas dong McDonald tak terima tak terima apalagi Croc membawa-bawa nama McDonald ke dalam nama perusahaannya. Segera menelpon dan mengungkapkan kekecewaan mereka. Tapi si Croc ini santai aja dan hanya bilang McDonald mengancam akan menuntut Croc tapi si Croc gak takut karena masalahnya nama Croc sudah tercantum sebagai presiden dan CEO perusahaan McDonald di 17 negara lain. Artinya posisi Croc lebih kuat dibandingkan kakak beradik ini yang hanya memiliki satu gerai saja. Sadar kalau mereka tak akan bisa menang membuat Meg jatuh pingsan dan penyakit diabetnya kambuh lagi. Mirisnya dalam kondisi seperti itu Croc datang ke rumah sakit memberi mereka cek kosong yang dibalut dengan bunga sebagai kompensasi bahwa mereka telah kalah. nah karena mereka udah pasrah gak mungkin menang akhirnya mereka menelpon Croc dan setuju menyerahkan McDonald dengan biaya kompensasi 2,7 juta dolar dan berhak mendapatkan 1% dari keuntungan yang didapat McDonald setiap tahun seumur hidup. Dan satu lagi Croc gak boleh mengakuisisi McDonald pertama yang berada di San Bernardino. Dengan begitu kesepakatan pun dibuat dengan menghadirkan kuasa hukum masing-masing. Khusus untuk keuntungan 1% per tahun yang diinginkan oleh McDandie Croc tidak mau ada perjanjian tertulis dan cukup hanya berjabat tangan saja dimana dia berjanji akan memberikan hak itu pada kakak beradik ini. Singkatnya selesai kesepakatan Croc Dandie kebetulan bertemu di toilet Dandie mengungkapkan penyesalannya ketika dia mengajak Croc keliling restorannya dan membuka sebuah rahasia dapurnya pada Croc. Namun Croc membantahnya dia mengatakan bahwa dia bisa saja mencuri sistem atau mengkopi cara kerja mereka kemudian mendirikan restoran sendiri. Tapi nyatanya bukan itu yang dia cari melainkan nama McDonald-nya. Yah dia bilang siapa orang yang mau makan di restoran dengan nama Croc tapi nama McDonald-s sangatlah istimewa dan seolah-olah menunjukkan Amerika banget. Singkatnya kedua kakak beradik ini memang masih boleh berjualan di tempat mereka tapi harus rela meninggalkan nama dan emel-emel berbau McDonald dari bangunan mereka. Dan yang lebih mirisnya lagi Croc sengaja membangun restoran di pinggir mereka dengan nama McDonald Wanjir ini mungkin yang disebut luka tak berdarah lebih sakit daripada luka yang berdarah udah dikasih kepercayaan peluang usaha eh malah menggigit itu sama saja dengan air susu dibalas dengan Fodol di akhir film diceritakan Croc sudah menjadi orang kaya raya dimana bisnis propertinya menjadi perusahaan real estate terbesar di dunia begitu pun dengan restoran burgernya yang hampir melayani satu persen penduduk di dunia setiap harinya dia pun diceritakan menikah dengan Yohan dan sama sekali tidak memberikan keuntungan satu persennya pada Meg dan juga Dick yang kalau dikira-kira itu berjumlah 100 juta dolar per tahun wow film pun selesai oke mohon maaf sobat kompak saya disini tidak bermaksud menjelek-jelekkan sebuah produk atau orang yang terkait dengan film ini tugas saya hanya menceritakan alur film yang ada di dalamnya hanya saja film ini mengajarkan kita agar memanage ambisi secara positif ambisi boleh bagus malah tapi jangan sampai merugikan orang lain dan menghalalkan segala cara artinya sebagai manusia kita sudah memiliki takdir masing-masing dan tak perlu menjatuhkan orang lain jadilah manusia baik dengan tidak melupakan jasa orang lain dan satu lagi tidak menganggap kalau diri kita paling paling penting paling berjasa dan paling segalanya hargailah orang-orang yang di sekitar Anda karena Anda tidak akan sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan dari mereka saya Andreas Bawok pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh parmios selamat menikmati